Intro Oke, langsung tanya jawab aja Kalau ada yang mau ditanyakan Kalau enggak ada, kita pulang sama-sama Makasih Kalau anggota DPR itu kan Fungsinya itu budgeting, controlling Sama administrasi Nah, sehubungan dengan DPR itu Saya juga Masih kurang paham Fungsi dari DPR itu Apa? Soalnya, kalau saya lihat Secara pribadi, seperti di televisi Biasanya kan yang ribut-ribut itu anggota DPR Yang saya masuk ke televisi itu Biasanya, anggota DPR Depan-depan, anggota DPR Kalau anggota DPR, biasa lihat Senyap-senyap Jadi, saya mohon dijelaskan itu Kulis DPR itu Gimana lagi? Cara kerja, bagaimana soalnya Saya secara pribadi Kita, sama-sama yang lain Masih kurang sama-sama Itu saja yang biasa Selamat tinggal Apa sih fungsi Daripada DPR? Lanjut, Panjeng Makanya, mohon maaf DPD tidak punya Yang disebut dengan Badan anggaran Karena DPD tidak menentukan Anggaran negara Hanya memberikan pertimbangan Makanya, tidak punya Bargaining position Mereh maaf siapa orang Mereh maaf siapa orang Mereh maaf di luluskan Namun Mereh, oke Siap, siap Lalu berapa? 50-50 50% eksekutif 50% legislat Kalau ada misalkan program PIP Program Indonesia VINTA Katakanlah 40 juta 14 juta orang Serahkan ke DPR Yang punya badan anggaran Yang menentukan APBN Misalkan 50% 50% bagian pemerintah DPD Tidak ada Karena kami tidak punya Alat bargaining Tapi Alhamdulillah Sepi dari berita Tidak perlu itu Berita-berita Tapi kami bekerja terus Insya Allah Seperti ini Jalan, ketemu umat Masyarakat Terus kita Melakukan pendidikan Politik yang baik Kita benahi negara ini Di situ kan Jadi kewenangan kami Tetap ada Legislasinya Tapi tidak sampai Kepembentukan Yang aneh itu Kenapa MPR Tidak masuk Dalam lembaga Legislasi Coba baca terus Ini contoh Ya Penataan kekuasaan Itu ada kekuasaan Secara garis besar Nanti ada kekuasaan Pembentuk undang-undang itu Cuma DVR Pasal 20 Ayat 1 Pembentuk undang-undang Padahal undang-undang Tertinggi Dan paling mendasar itu Konstitusi Adanya bukan di DVR Jadi MPR Jadi mohon maaf Kalau kritik saya Skema ini Salah Betul tidak? Setuju tidak? Atau ada argumen yang lain? Ini mohon maaf Dan ini sekarang Yang menjadi bandul Kekuasaan tertinggi Dalam negara Apalagi Kalau sudah sampai Kepada tingkat 82% Koalisi Dia bisa bikin Undang-undang Apapun Sangat bebas Bahaya itu tidak Perlu ada penyeimbang Disitulah diharapkan DPD seharusnya Bisa penyeimbang Hanya tidak diberi kekuasaan Karena kekuasaannya Lagi-lagi ditentukan oleh DVR Untuk bisa mengamandemen Dan menentukan amandemen itu Harus mendapatkan persetujuan Dari MPR Yang mayoritas MPR itu Anggotanya adalah DVR 2 per 3 itu adalah DVR Hanya 1 per 3 Anggota MPR itu Dari DVR Yang sekarang pun Belum mencapai 1 per 3 Makanya kami mengusulkan Tambah 1 yang tadi 4 setiap provinsi Minta 5 Itu pun belum mencapai 1 per 3 Persis Masih kurang 2 kursi Halo Lanjut gak ini Jadi gitu tuh ya Ya Nah MPR ini Dia merupakan Satu rumah Yang anggotanya Anggota DPR Dan anggota DPD Dulu namanya Utusan Daerah dan golongan DPD itu Nah sekarang Yang biru Anggota DPR Dan anggota DPD Dipilih melalui pemilu Dan Anggota DPD Legitimasinya Cukup tinggi Saya 1,4 juta Bapak-Ibu Satu provinsi Setiap anggota DPD Harus dipilih Empat besar Evot kami dalam hal ini Lebih besar Tapi saya Itulah politik Mudah-mudahan nanti Suatu saat Antum semuanya Ketika ingin melakukan Perubahan terhadap Kondisi Tata negara Perhatikan Jangan lihat DPD Hari ini Dan saya Sebagai anggota DPD Tapi kepentingan Sebuah negara Bagaimana Desain Tata negara Yang lebih adil Lebih baik Dan bisa Saling mengontrol Satu sama lain Sekarang kita Mengontrol DPR Tidak bisa Setiap Aspirasi Yang Antum Sampaikan kepada saya Saya Tulis misalkan Ini terkait Undang-undang ini Misalkan dalam pendidikan Maka tetap Kembalinya lagi Kepada DPR Kita minta DPR Tolong dong Undang-undang ini Direvisi Karena di lapangan Sudah tidak sesuai Dengan kenyataan Dan tuntutan Masyarakat Cuma bisa Tolong dong Atau rekomendasi DPD merekomendasi Lihat Mengubah dan menetapkan Undang-undang dasar Saat Kita berada Sebagai anggota MPR Jadi bahasanya gini Dulu saya juga Sempat memahami MPR ini Terdiri daripada Dua rumah Rumah DPD Rumah DPR Ternyata salah MPR itu Terdiri dari Anggota Anggota DPD Dan anggota MPR Bukan rumahnya Bukan lembaganya Nah kalau begitu MPR semestinya Menjadi bagian dari Kalau kan Lembaga legislatif tadi Seharusnya kan begitu Teorinya Ya Ini sebenarnya cukup bagus Melhentik presiden Luar biasa Memberhentikan Bahkan juga bisa Tapi untuk hal seperti itu Ketika yang Dominan di dalam Adalah Anggota DVR Apalagi DVR itu Sudah berkoalisi Dengan eksekutif Kapan itu bisa terjadi? Sudah Seperti bingung Begitu Gitu ya Kang ya Jangan lupa Like Share Subscribe Channel inspirasi Dari Kang Haji Amang Safrodin Jangan lupa Subscribe Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video